Halo bro semua Balik lagi ke channel gue Sorry sudah lama banget Tidak bikin video Ini adalah video dari Sekian puluh tahun Selama tidak bikin video Oke Kali ini gue mau membahas nih Ini gitar yang baru masuk ke Bangbo Musik Bekasi Kali ini ada Solo King Solo King Mungkin banyak yang masih Belum mengenal Oke Seperti pepatah kuno mengatakan Tak kenal maka tak sayang Oke jadi Di kesempatan kali ini Gue akan memperkenalkan gitar Solo King Ini made in China Atau buatan China Namanya Solo King Bukan dari Solo men Bukan dari Jawa Ini dari China Jadi ini Alkisah Alkisah tentang Solo King Ini adalah Si Ngking Jadi Si Ngking Yang berasal dari China Dia asli Solo Jadi sih Buat kita Nama Solo King Enggak men Bukan men Ini Solo King Namanya Solo King Tapi ini made in China Ini Gitar Entry level Atau gitar yang Harganya cuma 5 juta ke bawah Gitar ini Hanya 5 juta ke bawah Harganya ya Ini ready stock Di Bangbo Musik Bekasi Dan Bangbo Musik Bekasi Itu adalah Dealer resmi Dari Solo King Jadi buat teman-teman Yang mau beli Solo King Bisa langsung ke Bangbo Musik Bekasi Ke Instagramnya aja Langsung ya Instagramnya itu Bangbo Musik Bekasi Keterangan lengkap Ada disana Oke Kali ini gue mau Mereview Si Solo King Custom Shop S1 Jadi dia Menamai di ini Custom Shop S1 Atau Yang kita kenal Ini model Stratocaster ya Jadi gue akan Membahas Tuntas tentang Solo King ini Oke Basicnya dia Stratocaster pada Umumnya HSS Humbucker Single-single Dengan 5 way switch Dan dia ada Volume dan tone Jadi dia Hanya ada Satu tone Untuk Mengoperasikan Semua pick up Dia hanya Menggunakan Satu tone Dan disini ada Switch Switch ini adalah Split coil Jadi untuk Mengkonfigurasi Pick up Humbucker ini Menjadi single Jadi seperti itu Warnanya ini Yang gue pegangin Ini adalah Shell pink Dengan Mint green Peak guard Jadi perpadon warnanya Ganteng banget men Terus di Headstocknya Dia pake matching Headstock Atau di Headstocknya Di Panting ya Atau di Warnain sama Seperti di Body Jadi matching Headstock Dia pake Looking tuner Jadi Solo King Looking tuner Apalagi yang Bikin menarik Disini Dia pake Tremolo Two point Pivot Dan Handlenya Dia model Colok Gitu ya Gak model Drat Jadi ini Emang gitar Kekinian banget Trust rootnya Dia di belakang Tapi untuk Men adjustnya Dia hanya pake Konci Jadi kita dari sini Udah bisa menge adjust Si gitar ini Oke First impression Gue nih Atau Kesan pertama Gue Di Mencoba Gitar Solo King Ini Karena Kita bang Bong Musik Bekasi Kan Gak Cuma Sekedar Menjual Gitar Biasanya Gitar Gitar Yang Gue Jual Itu Gue harus Cobain Dulu Men Jadi Gue Harus Bener Bener Cobain Dan Gue Cocok Apa Nggak Nggak worth It Kurang Lebih Menurut Gue Kurang Nampol Jadi Gue Hanya Menjual Gitar Gitar Yang Menurut Gue Asoy Atau Lolos QC Dari Freddy Seperti itu Jadi Pas gue Cobain Set Gue pegang Necknya Profil Necknya Atau Neck Shape Disininya Mirip Kayak Gitar Gitar Butik Sur Gitu Ya Sur Ala Ala Walaupun Tetap Kita Nggak Bisa Bilang Dia Mirip Banget Tapi Pas Pertama Kali Gue Cobain Gue Cobain Karena Gue Sempet Megang Sur Agak Lama Jadi Gue Udah Hatam Betul Profil Neck Neck Pas Gue Pegang Anjir Gila Men Mirip Mirip Gitu Ya Tau Sendiri Cina Sekarang Kalo Ngebuat Gitar Dia Bisa Meniru 100% Ya Tergantung Harga Gitu Lo Mau bikin Harga Murah Disina Bisa Mau bikin Mahal Bisa Gitu Pas Gue Cobain Set Anjir Mirip Men Ala Ala Gitu Neck Profil Neck Shape Ini Anjir Pas Gue Cobain Wih Gokil Terus Yang istimewanya Di Contour Bodinya Keliatan Gak Si Keliatan Di Contour Bodinya Mirip 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 Contour Gitu Jadi Disini Ada Contour Bodi Kalau Kita Mainin Di Fret Fret Disini Nyaman Gitu Kalau Strat Vintage Atau Klasik Kan Jadi Bodinya Disini Kan Gak Ada Contour Kayak Gininya Jadi Kalau Kita Biasa Mau Main Di Fret Fret Disini Itu Agak Susah Agak Ini Kalau Ini Ada Lekukannya Jadi Overall Dia Modern Ya Seperti Yang Kalian Tau Semakin Modern Gitar Semakin Memanjakan Gitaris Atau Tangan Tangan Dari Gitaris Semakin Modern Dia Semakin Mengikuti Perkembangan Apa Yang Dibutuhkan Oleh Gitaris Kurang Lebih Seperti Itu Jadi Dia Bener Modern Dari Bodinya Kita Main Kasi Enak Neck Shep Sur Alah Jadi Untuk 5 Jutaan Worth it Kalian Mendapatkan Gitar Soloking Ini Oke Untuk Sekarang Kita Ngebahas Soundnya Kita Mau Cobain Langsung Soundnya Seperti Apa Biar Nggak Penasaran Tapi Untuk Detail Body 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 Kayu Alder Kayu Alder Terus Dia Pake Rosewood Neck Maple Tapi Dia Satin Jadi Halus Nih Nggak Di Gloss Di Bagian Belakang Satin Gue Suka Bakas Satin Jadi Lebih Licin Kalo Kita Main Kalo Ada Glossy Glossy Gitu Kan Agak Keset Kita Pindah Pindah Oke Kita Coba Review Lampungnya Gue Pake Ampli Yamaha THR C C Itu Yang Klasik Jadi Ini Soundnya Lebih Klasik Daripada Yamaha THR 10 Yang Standar Yang Biasa Gue Pake Yang Warna Putih Yang Warna Hitam Oke Kita Mulai Dari Clean Sound Ini Dari Pick up Neck Ya Neck Dan Middlenya Men Dan Pick up Dia Udah Pake Pick up Alnico Jadi Bukan Pick up Kramik Pick up Alnico Ini Di Middlenya Ini Pick up Middle End Bridge Bridge Nya Hamba Kering Oke Ini Yang Hamba Middle Dan Bridge Hamba 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 bawaan pabrik ya, jadi ini emang bener-bener baru dateng, fresh banget gue cobain udah gue setting, jadi buat lo yang beli gitar baru di Bangbong musik Bekasi, tenang aja gitar baru lo gak beli dengan settingan pabrik, pasti gue set up dulu secara nyaman, jadi sampe di lo siap pakai ini masih senar bawaan pabrik sih, kalo gue udah ganti senar baru yang original, pasti akan lebih nampol lagi gue kasih sedikit drive ya ini dari Neck ya, ini overdrive-overdrive gitu gokil men, ini Neck and Middle mira middle and bridge bridge, hamaker hamakernya hamakernya breathe singlenya nek anjoy ya gitar under 5 juta dengan tampilan kayak gini sound kayak gini ngeri bro ini gue kasih drive yang lebih sedikit sangar walaupun gak sangar, sangat dari Neckman Neck and middle Middle-nya 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 Bridge Bridge Hambucker Oke, ini soundnya Tadi spek bodinya Jadi ini ready stock di Bangbong Musik Bekasi Buat yang minat bisa langsung aja ke Instagram Bangbong Musik Bekasi Keterangan lengkap ada disana Dan ini harga under 5 juta Worth it banget sih men Brand new atau baru Kalian bisa dapetin di Bangbong Musik Bekasi Oke, thank you dulu Sekian dari video gue Nantikan video-video lainnya Buat temen-temen yang mau nanya-nanya Seputar gitar Atau minta di review gear-gear yang kalian mau denger Misalnya gitar-gitar apa gitu Atau efek atau ampli Boleh komen aja di bawah ini Sebisa mungkin gue akan jawab pertanyaan dari kalian Oke, bye Thank you Nantikan video selanjutnya Bro